Ditanya soal pengusungan Capres 2024, Aktivis 1998 yang tergabung dalam Persatuan Nasional Aktivis 98 atau Pena 98 menyebut tidak akan mengusung Capres yang pernah perlibat kekerasan dan diskriminasi. Hal ini disampaikan saat peresmian Gedung Graha Pena 98 di Jalan Hos Cokraminoto, Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu 19 Februari. Dikutip dari Tribunews.com, Sekretaris Jenderal Pena 98, Adia Napitupulu, mengatakan Saat ini Pena 98 belum memilih sosok siapa yang akan diusung pada Pilpres 2024. Menurutnya saat ini pihaknya tidak mau terjebak dengan nama Capres. Ia menambahkan bahwa soal nama Capres bukanlah kapasitas Pena 98. Kata dia hal itu merupakan lingkup partai politik yang berwenang mengusulkan Capres-Cawapres. Namun pihak Pena 98 pun memiliki sejumlah kriteria Capres yang akan diusulkan pada 2024. Salah satu kriterianya ialah tidak pernah melakukan kekerasan terhadap rakyat. Ia pun mengatakan bahwa Pena 98 lebih mengedepankan gagasan dan ide, sebagaimana pertuang dalam delapan kriteria Capres yang telah diumumkan. Dalam kriteria tersebut terdapat beberapa poin, diantaranya pemimpin yang diharapkan terbebas dari praktik korupsi hingga sikap diskriminatif. Namun terkait siapa figur itu, Adian enggan merinci lebih jauh. Sementara itu, seperti diketahui bahwa hingga saat ini ada tiga nama Capres potensial, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, hingga Anies Baswedan. Berkait nama-nama itu, Pena 98 pun enggan mengomentari. Adian menegaskan pihaknya tetap mengedepankan gagasan yang ditawarkan ketimbang sosok nama Capres. Itu wilayah partai, paling tidak salah konstitusi, itu wilayah partai. Oke, lalu di mana wilayah kita? Kita pengen, ini loh pemimpin kita, saya tidak mau 2024 sampai 2029 Indonesia penuh dan kekerasan. Untuk itu, saya tidak akan memilih pemimpin yang pernah melakukan kekerasan. Saya tidak mau Indonesia 2024 dan seberikutnya menjadi Indonesia yang marah dengan korupsi. Untuk itu, saya membuat kriteria, jangan pilih mereka yang tersangkut berkarak, korupsi. Saya mau Indonesia bisa hidup damai di tengah keberagaman. Kalau begitu, jangan pilih pemimpin yang diskriminatif. Itu, siapa namanya? Terserah. Tapi inilah yang kita harapkan, mampu menjawab Indonesia ke depan. Jangan dibalik. Yang selama ini terjadi menurut saya terbalik. Namanya dulu dilemparkan. Gagasannya kita tidak tahu, rekam jejaknya kita tidak bukan. Lalu kita akan mengulang sejarah-sejarah lama. Nah menurut saya, kita tidak mau terjebak pada nama. Karena nama bisa siapa saja, selama dia memenuhi kriteria yang kita harapkan. Nah ini menurut saya menjadi pembeda kita dengan banyak kelompok yang lain di luar sana. Yang menurut saya sudah mendukung. Si A, si B, si C. Enggak. Dari dulu perjuangan kita adalah perjuangan ide. Berikutnya kita akan mencari orang-orang yang sesuai dengan ide-ide ini. Oke, ide kita apa? Kita mau Indonesia seperti ini. Untuk menuju Indonesia seperti itu, nanti kita butuh pemimpin seperti itu. Kalau pemimpin seperti ini tidak kita dapatkan, sepertinya harapan kita bahwa Indonesia nanti seperti itu akan semakin jauh. Sesederhana. Kita tidak mau mengomentari nama-nama. Biarlah kemudian rakyat menjadi hakim dari seluruh pilihan-pilihan itu. Dengan menyusahkan nama-nama itu dan kriteria-kriteria ini. Kita tidak mau menjadi hakim terhadap orang-orang itu. Saat ini kita belum mau bicara si A bagaimana, si B bagaimana. Tapi saya mau ini kriteria. Mungkin kurang. Ya tambahkan sendiri. Mungkin ada yang tidak berkenan. Ya buat kriteria sendiri. Tapi bisa kita bicara kriteria dulu. Jangan nama dulu. Ayo kita ajarkan rakyat. Ayo kita berikan pengetahuan kepada rakyat. Kalau kita mau buat kongres. Kita mau buat musyawarah. Kita mau memilih pemimpin sidang. Yang pertama direbuskan apa? Ini dari usia, rekam, nyejak, dan sebagainya. Kita mau memilih presiden. Yuk kita sama-sama menuliskan kriteria-kriteria yang sesuai harapan-harapan kita. Begitu. Terima kasih. Apa ya? Kita mau berdebat tentang kriteria. Kita mau berdebat tentang nama. Tidak, ayo kriteria-kriteria apa sih? Kamu mau Indonesia seperti apa? Apakah Indonesia boleh berlaku diskriminatif? Kalau itu keinginan teman-teman, dia tulis aja. Saya mau pemimpin yang diskriminatif. Boleh. Kalau bagi kami, kami mau Indonesia itu multi etnis, multi kultur, multi segala galayan, segala macam. Karena negara modern akan berjalan ke arah sana. Tidak ada sebuah negara pun yang sanggup membuat satu negara ini wajib keriting semua. Wajib sipit semua. Enggak. Negara modern, negara beragam. Multi segala galanya. Untuk menuju ke sana, kami berpikir tidak boleh diskriminatif. Untuk itu, kami akan menolak calon presiden yang punya rekam jejak diskriminatif. Boleh saya nambahkan nama ini? Tadi contoh. Kenapa kemudian orang mendahulukan nama? Bukan kriteria. Sehingga bisa jumpa istanah, bisa disini. Nah, harus saja kriteriaan. Kalau kriteria ini sudah ditutupkan, tidak akan ada yang mengucapkan alasan ini. Karena dia akan memilih dengan pemahaman yang sudah betul. Ada kemana-mana kriteria yang sudah di tempat. Sekarang itu, teman-teman. Iya. Iya. Tidak, kan? Tidak, tidak boleh. Tapi,ですanya dari menurut 5. Nah, ini kan sudah dirimustan ada tabung kriteria. Nah, selanjutnya, kalau misalnya kemudian memandangan keberan ini, jangan pikir namanya begitu, kriteria dulu. Selanjutnya, kami sempat ini akan ditawa ke mana? Jadi, apa? Apakah akan jadi betul? Dan selanjutnya, kalau misalnya, sudah ditetapkan nih, calon presiden. Pertama kita akan kirimkan ini ke partai-partai, makanya kita juga minta teman-teman media tulislah yang lengkap, ini loh kriteria kita, yang kita inginkan. Mudah-mudahan dibaca oleh para pemimpin partai, mudah-mudahan dibaca oleh kaum intelektual, mudah-mudahan dibaca oleh kaum-kaum akademisi di kampus, mahasilat, dan sebagainya. Kita akan kirimkan ini. Kedua, kita akan cetak ini sebanyak-banyaknya dan kita bagikan Kalimantan Selatan, Sulawesi, Sumatera, Aceh, dan sebagainya, Bali, dan lain-lain. Saya mau begini, saya mau rakyat berani menuliskan harapan-harapannya, bahwa Indonesia bukan hanya harapan bagi sekelintir orang. Dia harus menjadi harapan buat semua orang. Untuk itu, mereka kita minta, beralilah menuliskan harapan, mungkin kita bisa berbeda harapan, saya akan hargai ini. Mungkin kita bisa berbeda kriteria, saya akan hargai ini. Tapi buatlah kriteria, ayo kita beraduh dalam ide, kriteria, bukan nama-nama itu. Pertanyaan berikutnya, kalau partai-partai nyuekin gimana, kita kira-kira gitu. Enggak dianggap, ya enggak apa-apa juga. Itu tidak masalah juga buat kita. Begini, kita akan sebarkan ini pada rakyat. Suara adian cuma satu. Suara erwin cuma satu. Kita mau rakyatlah nanti yang memilih. Kalau rakyat setuju dengan ini, lalu dia memilih yang kemudian tidak boleh dalam kriteria kita, itu urusannya. Saya mau menempatkan rakyat dalam pemilu sebagai pemegang palu tertinggi dan terakhir. Jadi, kita sebarkan ke partai, kita sebarkan ke rakyat. Nanti mulai 1-2 minit ke depan, teman-teman bisa periksa. Di berbagai daerah akan ada banyak teman-teman yang membagikan ini di jalan-jalan. Sosial media, di kampus-kampus. Kita bilang, pilih seperti ini. Lalu ada orang yang bilang, kriteria mau salah. Ya, buat aja kriteria baru gitu loh. Baik, kita segampangin. Bang, saya nih am dari kompas.com. Apakah akan cuma menyebarkan, sekedar menyebarkan selebaran ini katakan ke partai-partai? Saya pikir, misalnya itu komunikasi dan permintaan atau tawaran gagasan, mungkin lebih serius jika menemui pimpinan partai langsung. Apakah ada wacana atau kemungkinan seperti itu? Kedua, belakangan kan sudah ada partai politik yang menyatakan dengan degas kalau mereka akan menggunakan politik identitas ya gitu. Dan bahkan, menggunakan masjid sebagai tempat jahat politik ya gitu. Bukan hanya tempat ibadah. Terkait hal ini bagaimana? Mengenai langkah masing-masing partai, saya tidak meminta. Saya mau kita fokus pada kriteria. Saya mau kemudian partai politik, kelompok-kelompok intelektual, para akademisi juga mulai hari ini berbicara tidak korang. Tidak kriteria. Tidak apa-apa kita mulai. Tidak apa-apa kemudian kriteria kita dianggap kacangan apa juga, Tidak soal buat kita. Tapi seburuk-buruknya, kita punya tawaran ini loh kriteria kita anggap pantas memimpin Indonesia. Bukan dari tinggi badannya, bukan dari lebar kecil senyumannya, bukan dari yang lain-lain, tapi ini. Kalau ada pemerintah partai yang mau berdiskusi, kita terbuka. Tapi kita juga siap berdiskusi dengan rakyat, kita juga siap berdiskusi dengan akademisi. Kalau kemudian orang bilang, yang kriteria lu kurang, ya ayo kita diskusikan. Clear ya, sampai disini ya. Artinya bahwa kita sangat terbuka. Klinik dia lu salah. Oke, yang benar kayak apa? Ayo kita diskusikan. Yang berbahaya adalah mereka yang tidak siap untuk berdiskusi. Sebagai aktivis 68, kita kelompok intelektual, kita membuka diri bahwa kita juga bisa salah. Tapi kita juga punya keberanian untuk menyampaikan ini kriteria aja. Ada yang salah, yuk kita diskusikan. Jelas ya? Clear? Bahwa kita ini tidak pernah mengklaim sebagai pemonopoli kebenaran. Maka kita selalu membuka ruang. Adanya kebenaran dari tempat yang lain.